Halo selamat pagi dan kembali lagi bersama gue Arya sel dan kali ini gue akan bermain Minecraft dimana Minecraft gue juga ini masih belum ori jadi gue pakai Minecraft masih bajakan karena ya gue masih belum ada duit untuk beli orinya tapi kalau gue ada duit gue pasti akan beli oke dan langsung aja kita bermain dan kita namakan wordnya adalah eh Uye oke dan selanjutnya kita akan pakai hardcore mode ya dan oke ini kita sudah spawn di kayaknya island yang cukup bagus dan disini kita bersang beruntung kita sudah ada empat empat kambing sekaligus oke Halo kambing say hi say to YouTube hey 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 say hi say hi say hi mbe kayak gitu tapi kalau kalian lihat distancenya itu oh my god what is that ih jangan bilang itu wah my god Ocean Temple Ocean Temple apa Ocean Monumen ya oke pertama-tama kita kita harus cari kayu dulu pagi yang cerah ini kita harus mencari kayu yang sehat yang sehat sebenarnya tiga kayu aja itu sudah cukup untuk memulai ya biasanya untuk di game hardcore mode ini alangkah baiknya kita itu langsung bikin pickaxe pertanyaannya kenapa ke pickaxe karena kita langsung aja upgrade kenapa soalnya kalau misalkan pakai kayu pakai kayu itu rasanya gimana gitu kurang asik untuk mining-mining gitu dan durability nya juga rendah itu ini tempatnya lumayan bagus sih dua pintu kayaknya seru deh buat mining lalu kita buat kapak satunya lagi kita buat pickaxe nah oke ini udah cukup lebar dan kita langsung saja bikin gitu oh kita butuh kayu lagi seperti ini soalnya satu pek satu pickaxe aja kayaknya belum cukup gitu untuk menambang semalaman karena di hari ini sampai besoknya di Minecraft jam Minecraft itu kita harus fokus menambang dulu untuk upgrade toolsnya dulu jadi kita siap untuk menghadapi dunia luar gitu oke kita langsung saja menambang dan kita sudah langsung mendapatkan call batubara jadi start yang bagus jadi kalau kalian bermain survival ataupun hardcore ataupun kreatif gak perlu sih tapi survival ataupun hardcore poin terpenting untuk pertama kali kalian harus cari selain kayu itu adalah call kenapa karena call ini itu bisa jadi jantung kehidupan kalian pertama itu bisa jadi obor kedua itu bisa jadi bahan bakar untuk masak makanan jadi call itu cukup penting itu cukup penting untuk pertama-pertama gitu kalian juga bisa bikin call dengan cara pakai kayu gelondongan ini lock kok lock sih ya ini lock sih oak lock gitu habis itu kalian bakar dengan kayu lagi nah itu jadi arang kalau di Indonesia namanya arang gitu yuk sekarang kita udah siap untuk menambang oh iya di sini kok gelap ya nah sini juga nah nah kalian pasti bertanya kenapa kok gue bikinnya ke atas banget gitu nah itu biasanya ini itu biar gak kejedok kejedok gitu dan juga gua rencananya akan bikin ini stairs jadi sebanyak mungkin sih stairs nya jadi pas nanti kalau udah cukup dalam kita cukup taruh stairs kayak gini Ops nah kita taruh tangganya seperti ini itu jalan ke atas itu makin cepat nah kan dan misi pertama kita kenapa gua malah terus-terusan kebawah bukannya malah bikin rumah dalam gua karena ini dia ini yang kita cari guys kita butuh Iron Iron juga sumber penting gitu disini jangan dulu bikin Armor ataupun yang lain kita harus bikin yang penting-penting dulu Armor memang penting tapi contohnya kita bisa bikin ember kalau Armor itu masih bisa pakai sesuatu yang lain gitu contohnya kayak apa kulitnya sapi itu kan itu bisa kayaknya Oh kenapa pencet terus sepertinya kita jangan pakai ini dulu mungkin kita pakai ini karena pickaxe nya itu akan lebih berfungsi kalau kita bakar kadang pickaxe kayu itu itu ada di inventory kita selama bertahun-tahun gitu pertama kita bikin dulu pickaxe siapa tahu kalau kita nemu diamond itu lumayan bisa digunakan oh iya kita juga butuh ini sears atau gunting soalnya karena populasi domba ini mungkin memang ada tiga sih tapi kalau misalkan gua bunuh tiga-tiganya kan wah kita nggak punya persediaan domba lagi gitu oh iya untuk hardcore mode karena makanan itu kadang susah didapatkan tinggal bunuh hewan itu gampang tapi hewan disini sangat sedikit oke kalau kalian denger suara itu gua sangat-sangat benci sama Minecraft dimana kadang soundtracknya ataupun musiknya itu aku nggak nggak tidak gimana terlalu creepy gitu ini aku cuma nambang tiba-tiba ada suara semacam itu gitu kan nggak enak gitu didengernya jahat banget Minecraft gitu developer kita itu sangat mencintai player-playernya gitu oh wait 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 kayaknya gua paham kenapa kok bisa ada suara yang mengerikan itu kalau kalian tahu Minecraft itu ada musik video gitu nah kayak video klip musik gitu dan ada judulnya itu don't mind at night dan eh tapi ini pagi loh hmm ya sudah lah hmm suasana creepy Minecraft itu sungguh-sungguh kerasa gitu ya dan oh my god gua lupa kalau gua gak nge-record barusan ah oke entah ini gua udah record atau belum tapi yang jelas gua akan kasih tahu dulu tips gimana kalian bisa mining kenapa karena gua barusan aja udah dapet 4 diamond wah kesel banget barusan mungkin nggak tahu di rekam atau enggak ya tapi ini adalah tips bagi kalian yang mau mining biasanya miner-miner yang udah juga eh jago gitu dia tahu biasanya kalau kalian mau coba untuk mining semua oars itu ada di setidaknya 14 sampai ya terdalamnya gitu dan ini gua coba di 10 blok kedalaman 10 blok dan kalau kalian ingin mining kalian cukup bikin seperti ini jadi bikin setidaknya 2 blok keatas tingginya 2 blok dan lebarnya 1 blok nah ini kalian bikin perempatan dan itu kalian tinggal mining aja sampai kalian puas gitu nah kalau misalkan masih belum dapet blok yang kalian inginkan misalkan gua pengen diamond nih nah kok nggak dapet-dapet gitu nah kalian bisa mulai di tempat yang lain contohnya kayak gini jadi hitung 2 blok dulu dari tempat mining pertama 1 terus 2 nah kalian mining lagi disini kuncinya itu jadi apa yang terlihat di barisan ini itu adalah blok disini nah dan disini itu ada blok disini jadi kalian gak usah ngelubangin sampai lebar-lebar banget dan ini itu cara paling efektif biasanya miner-miner yang udah jago itu tau kalau tekniknya itu seperti ini gitu oke tadi sebenarnya gua udah nentuin dimana kita akan ee bikin rumah kita jadi lahan itu udah gua tentuin tadi waktu kayaknya gak ke apa itu gak ke rekam nah lahan yang akan kita bikin itu disini jadi ini itu plane dimana itu datar gitu jadi kita bisa ee motong-motong ini dulu pohon-pohon kita bersihin dulu dan kita akan bangun rumah di tepat disini gitu dan ini sudah mau cukup malem jadi kita harus bikin ee kasur dulu bahaya kalau kita gak bikin kasur kita udah dapet 3? oh kita cuma dapet 2 mbak kamu makan lagi gak? enggak yaudah kita cari mbak yang lain mbak mbak wah mbaknya dimanain dan ini udah mulai malem mbak mbak oh ini dia ah untung oke kita udah dapet mbaknya dan kita bisa bikin oh gua paling gak suka sama suara-suara semacam itu oke tetap di cahaya ya sel jangan pernah pergi ke tempat berbayang-bayang kasurnya meski warna putih gak apa-apa ya tidur tidurnya masih di luar kita akan bikin rumah di pagi hari yang cerah ini oh my god this is awesome oke kita langsung saja ini kayaknya ada gua lagi disini apa ini nembus? oh enggak ini cuman gua biasa kita mungkin butuh eh kita bisa gak sih? oh kayak bisa masih ada lagi banyak yep kita bikin dulu disini ini itu basic rumah yang dimana kalian bisa banget bikin dengan cepat bahkan satu hari minecraft ini udah bisa langsung kebangun kalau kalian cepat bikinnya gak tau kenapa gua masih heran apa sih? ini yang nyebabin suara back sound yang ada yang creepy-creepy itu gitu ini pagi gitu ini pagi kenapa masih ada suaranya oke lalu kita warna putih white oke selanjutnya kita bikin panel nah keliatannya kan lebih enak gitu kalau punya warna terutama warna putih itu asik gitu dan ya ini juga masih belum kelar wah kenapa gua malah bikin rumah yang gede gitu rumah kecil aja di bawah udah cukup oh my god kita ketemu dengan trader ada maaf ya lama maaf ya lama tapi uh ow dimanakah oke kamu disini oke udah dulu nah sekarang ini tinggal atap dan di atap ini gua pake nuansa baru jadi kita pake birch oak eh gak birch 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 stairs ga usah pake birch kita tinggal pelitin aja yang ini udah bagus hasilnya warnanya itu kurang itu itu belakangan dan kasih aksen kayak kastil gini nah hampir jadi tinggal kita tutup dan kelar oke rumah udah jadi dan kita tidur dulu oke guys ini dia rumahnya udah jadi lumayan lumayan lah ya eh meskipun masih rada berantakan gitu ya gua udah lama gak main minecraft dan skill building gua juga udah mengerikan tapi gua rasa ini udah cukup sih untuk rumah starter di minecraft hardcore dan mungkin kita akan coba mendekorasinya lagi kita sedikit kasih sentuhan gitu untuk mengakhiri video ini gitu nah oke jadi ini kamar tidur nanti masih mau di dekorasi lagi dan di atas ini kita akan bikin storage room oke jadi tempat-tempat kita nyimpen-nyimpen semua bahan buat nanti kita building kedepannya mungkin gua akan taruh di bagian atas sana tapi itu akan sedikit menyesuaikan tapi setidaknya setidaknya asik gitu oke guys videonya sudah sampai sini aja dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya mungkin kita akan bikin sesuatu kalian boleh tulis di komen entah komennya ada tapi ya terima kasih sekali lagi sudah mau mampir di video ini dan stay safe sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati